Intro Salam Jumat Tuhan selamat hari minggu kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada minggu yang kedua Di bulan yang kedelapan ini kita diberkati Tuhan Saya sangat percaya anugerah itulah yang membawa kita sampai sejauh ini Ini bukan hasil pekerjaan kita Ini juga bukan hasil kemampuan kita Semata-mata Tuhan lah yang berperkara bagi kita Di minggu yang kedua ini masih dalam topik besar tema kemerdekaan dan penyerahan diri Kalau di minggu lalu kita bicara tentang melakukan firman Tuhan Maka minggu ini adalah merdeka bukan bebas Merdeka bukan bebas Dan lagi pasal yang kelima ayat 13 berkata Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih Kemerdekaan sudah berdekaan seringkali dimaknai oleh banyak orang dengan cara yang salah Mereka berpikir bahwa kalau merdeka bisa semaunya saja berbuat apa saja Pada prinsipnya kadang-kadang mereka berkata oh kan kita bebas Bebas menggunakan apa saja Bebas melakukan apa saja Bebas berpikir apa saja Bebas mengungkapkan apa saja Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Orang ketika tidak ada kontrol di bagian itu Maka cenderung salah Cenderung melakukan hal-hal yang merusak Alkitab berkata saudara sekalian Kita merdeka tetapi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk dosa Artinya apa? Merdeka bukan bebas Tapi merdeka Untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan Kemerdekaan adalah anugerah daripada Tuhan Itu bukan hasil pekerjaan kita Itu bukan juga hasil karena kita berkarya Tapi semata-mata anugerah Tuhan karya Kristus Dan kalau kita ingat karya Kristus di kayu salib Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka Karena itu sudah sekalian Orang yang merdeka bukan bebas Sebab itu di dalam kemerdekaan ada tanggung jawab Dalam kemerdekaan ada sesuatu yang kita lakukan bersama-sama Nah itu sebabnya tiga prinsip sederhana Bagaimana kita menggunakan kemerdekaan tersebut Yang pertama hiduplah sebagai hamba Allah Hiduplah sebagai hamba Allah Nah ini bagian daripada menyangkut kepada karakter dan nilai Ini bukan menyangkut tataran operasional Tapi ini sebagai tataran nilai Semua orang-orang percaya adalah hamba Tuhan Kita mengabdi kepada Tuhan Melayani kepada Tuhan Dan kita mengerjakan semuanya untuk hormat Kemuliaan bagi nama Tuhan Maka intinya adalah Hidup sebagai hamba Allah Koridor kehidupan kita itu semua Dengan nilai-nilai yang memuliakan nama Tuhan Yang kedua hidup melayani Tuhan Nah pada bagian ini sudah sekalian Kita sudah mulai melakukan secara hal tertentu Melalui karya kita Perbuatan kita Perilaku kita Melayani Tuhan Memuji Tuhan Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Itu adalah melayani Tuhan Ini jauh beda dengan tadi topik yang pertama Hamba Allah Kalau hamba Allah tadi adalah merupakan tataran nilai Dan landasan dalam kehidupan kita Tapi bagian yang kedua ini Hidup melayani Tuhan berarti apa? Yang kita kerjakan Yang kita lakukan semua untuk hormat Kemuliaan bagi nama Tuhan Bisa saja anda melakukan dengan pekerjaan saudara Entah mungkin bekerja di kantor Entah di rumah Dan dimana saja Itu saudara-saudara Telah melayani Tuhan Yang ketiga Hidup melayani sesama Jelas Alkitab katakan apa Di dalam ayat yang ke-13 Dikatakan tadi Bahwa Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Nah Ini adalah realita yang harus nyata Dimana orang-orang percaya Harus melakukan karya kepada sesama Berbuat baiklah kepada sesama Tolonglah sesama Lakukan sesuatu bagi mereka yang membutuhkan Atau pikirkan sesuatu bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Sama seperti orang samar yang murah hati Yang melakukan pertolongan kepada mereka Ataupun kepada orang yang disarang menyambungkan jalan Ini namanya Melayani sesama Kalau tiga hal ini kita lakukan Saya sangat percaya Kita adalah orang-orang merdeka Dan bukan bebas Selamat hari minggu Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton